Hai selamat datang kembali di danau channel teman-teman jadi di video kali ini ini dia teman-teman saya akan share lagi dari Smart TV KUKA 32S3U fitur tersempunyi dari televisi ini tapi untuk kegunaannya sangat bermanfaat sekali teman-teman kita matikan dulu untuk televisinya mematikan televisi untuk sebagai contoh kita matikan kemudian dinyalakan lagi jadi yang pertama nyala itu dia tampilan dari yang terakhir kita waktu matikan teman-teman untuk ke fiturnya kita tekan di remote tombol yang ini teman-teman strip tiga tekan Oke kemudian masuk ke Hai antri cepat penyetelan teman-teman tekan Oke Hai kemudian kursor bawah kita pilih yang pengaturan umum teman-teman tekan Oke kemudian kursor bawah ini dia teman-teman di remote kursor bawah tekan kita pilih yang opsi lanjutan kita tekan Oke dan India teman-teman untuk fiturnya ini yang tadi saya pakai yaitu input terakhir teman-teman di setelannya jadi kita pilih yang di perilaku pengaktifan teman-teman di pilihannya nih kursor bawah India jadi untuk mengaktifkan fiturnya kita tinggal tekan kursor kiri atau kanan teman-teman di remote ini sudah otomatis tersimpan teman-teman untuk fiturnya sudah aktif kita tinggal pilih salah salah satu yaitu input terakhir atau beranda teman-teman ini dia sebagai contoh lagi kita matikan televisinya tadi posisinya di beranda kita nyalakan lagi dan ini dia teman-teman jadi untuk posisi waktu pertama dinyalakan televisinya jadi untuk tampilan di input terakhirnya beranda kita ke pengaturan lagi teman-teman yang tadi kita setting lagi di input terakhir teman-teman saya akan coba untuk pilih ke menu televisi ini sebagai contoh lagi teman-teman kalau kita misalkan sering nonton televisi jadi untuk fungsi ini bisa diaktifkan di input terakhir teman-teman jadi pertama waktu kita menyalakan televisi pasti ke langsung ke siaran televisi teman-teman tidak usah ke beranda dulu jadi tidak repot-repot harus ke beranda untuk mencari menu televisi teman-teman tv-nya ini sebagai contoh kita matikan kemudian dinyalakan ini ya teman-teman sudah nyala untuk menu televisinya ini untuk antenanya saya belum pasang jadi tidak bisa menampilkan untuk siaran televisinya jadi untuk fitur ini sangat berguna sekali teman-teman untuk nonton televisi tidak harus ke menu beranda dulu teman-teman tinggal kita nyalakan televisinya sudah otomatis masuk ke menu siaran tv digitalnya di televisi ini teman-teman dan untuk sebaliknya juga kalau kita misalkan sedang ada di menu beranda kita nonton YouTube atau dan lainnya waktu kita matikan dan kita nyalakan lagi untuk tampilan pasti ke menu beranda teman-teman yang terakhir kita matikan dari televisinya jadi sekian dulu untuk video saya sederhana dari deno channel semoga videonya bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe apabila videonya sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya